Kamu pasti, Keok! Yah, popcornnya abis. Ntar dulu ya. Masa gak ada stok makanan? Wah, rejeki nop lop! Soda? Kripik? Sama pizza? Wah, banyak banget snacknya. Eh, bantu bawain ini dong. Nanggung, lagi seru nih. Please, tolongin. Biar gak ada yang jatuh. Yah, jatuh deh. Ah, ketimpuk snack nih. Aku kan kerepotan. Maaf ya, biar ku bantu. Bentar, bentar. Aku punya ide deh. Tunggu sini ya. Oke, siapin soda kecil. Dan lem tembak pastinya. Buat manasin tutupnya biar bisa bolong. Sip, begini. Setelah dingin, bisa dimasukin sedotan. Beres, lanjut ke langkah berikutnya. Tambahin pizza dan kripik. Wow, keren banget. Eh, lihat sini dong. Wow, keren abis. Taruh dulu biar kita bisa makan. Siap, serbu. Hmm, lezat. Ini sih makanan favorit aku. Ah, puas banget belanjanya. Saatnya makan es krim. Dan kawan-kawannya. Nyantui sore emang mantep. Lanjut maraton video. Ya ampun, kocak banget sih. Wow, lagunya enak. Andalanku selalu. Mana bisa lihat. Woy, jangan ngelangin dong. Solu gitar. Saatnya unjuk gigi. Yah, es krim aku. Aduh, sorry banget ya. Bikin rusuh aja. Oh, gini aja. Oke, buka dulu tutupnya. Terus siapin plastik. Tuang sodanya ke sini. Mantap, bisa muat empat. Jangan lupa kasihin stick. Taruh di tiap plastik, terus tutup. Masukin ke freezer deh. Wah, udah jadi. Ambil satu, lalu lepas plastiknya. Asik, es sodaku siap disantap. Oh, jadi gak enak nih ngerecokin dia. Udah, gak apa-apa kok. Nih, buat kamu. Buatku? Beneran. Wow, kelihatannya enak tuh. Makasih, kamu baik banget. Rasanya hampir mirip es krim. Saat masak, kita gampang gak fokus. Oh ya, aku masih bikin kue. Kalau gak fokus, bisa bahaya. Apalagi pas pakai mixer. Putarannya terlalu cepat. Sambil ngaduk, cek Instagram dulu ah. Hati-hati megangnya Lizzie. Semuanya cari perlindungan. Perhatikan mangkokmu, Lizzie. Oh, tumpah kemana-mana. Selain kena wajah, adonannya berceceran kemana-mana. Wow, parahnya. Hey Lizzie, aku pulang. Kamu pulang tepat waktu. Aku punya kejutan. Kamu habis berantem sama adonan kue, Liz. Kok bisa sampai gini? Mandi dulu aja ya. Padahal cuma bikin kue. Aku lupa punya ini. Kayaknya bisa jadi solusi. Piring kertas bisa meredam bencana mixer. Buat dua lubang berbentuknya menggunakan pisau. Tusuk sampai tembus. Lalu ambil pengaduknya. Masukkan ke lubang tadi. Setelah aman pada tempatnya, pasang kembali ke badan mixernya. Dengan begini, kamu nggak bakal kecipratan lagi. Lumayan keren, kan? Ya ampun, kamu berhasil. Hasilnya sempurna. Mulai sekarang, yang bikin kue kamu aja ya. Hmm. Ya, rasa dan aromanya sama-sama enak. Yes, sinetron favoritku udah mulai. Sambil makan es krim, hari yang indah. Hmm, sendoknya nyangkut. Nggak bisa digerakin. Buruan dong udah pengen makan nih. Kuenya mantep banget. Hai. Ehh, nyebelin banget. Perlu ngejir lagi nih. Hati-hati, kamu ngapain sih? Maaf ya, untung ketangkep. Wah, aku kan juga bisa nge-ide. Meluncur ke dapur. Halo semuanya. Aku punya resep mantul buat kalian nih. Hmm, kayak kenal deh. Kita mulai dari es krimnya. Pakai pisau untuk ngiris wadahnya jadi tiga. Awas jarimu. Ambil yang tengah dan taruh di atas kukis. Jangan lupa buang wadahnya. Tutup pakai kukis lain. Sandwich kukis es krimnya udah siap. Wah, kamu udah balik. Cobain deh. Enak banget. Tambahin keju. Hmm, tomatnya seger banget. Hmm. Iris tebal-tebal. Kalau udah ambil rotinya. Udah lama nih hingga makan burger. Hmm, kok gak bisa dibelah? Keras banget. Kayak batu. Mungkin bisa dicuil. Dikit lagi. Duh, lapernya. Uh, buah. Bisa buat ganjel perut. Oh, gak jadi deh. Ada yang lebih enak. Hai, lagi ngapain tuh? Bikinin burger dong. Boleh aja. Asal kamu bisa buka roti ini. Gak masalah. Sini coba. Cuma perlu alat yang pas kok. Perlu ngumpulin energi. Triknya bisa dicoba nih. Kalau lagi stres. Haduh, bentuknya masih tetep. Bikin emosi aja. Mulai lebay deh ini. Gak lah. Kan perlu penanganan khusus. Mundur dulu. Serbu. Ah, gak mau ikut-ikutan ah. Mending liat buku resep aja. Hmm, coba ah. Oh, kok jadi muter-muter gini? Mending pake caraku aja. Udah pasti berhasil. Rotinya perlu ditambahin air tuh biar gak keras. Terus masukin ke oven deh. Tunggu bentar. Terus keluarin dari oven. Rotinya bakal empuk lagi deh. Wah, kamu tau dari mana sih? Ada deh. Makan yuk. Asik. Wah, filmnya bikin lapar aja. Kalo ini sih emang gak ada duanya. Cocol ke coklat pasti mantu. Siap disantap. Hmm. Masih lapar. Coklatnya gentil. Pengen makan sepuasnya. Enak banget. Ups, perlu dibersihin tuh. Serah deh. Yang penting enak. Hah? Kok udah abis aja? Nyebelin deh. Wah, acara apaan tuh? Oh, pake iklan segala. Ups, apa-apaan nih? Kelakuannya emang nih pasti. Tisunya juga kotor. Malah makin kotor. Bentar, bentar. Aduh, kok baru nyadar sih? Bersihin mana dulu nih? Hai, Thomas. Mau stroberi? Emma, udah ya? Please. Kan bisa pake cara lain. Tusuk sedotan dari bawah sini. Tekan terus sampai copot. Udah berlubang, tuh kan? Bagian mantulnya nih. Masukin coklat kesuntikan. Masukin secukupnya. Kalau udah, masukin sini. Sampai penuh. Gak pake nyecer. Keren dan gampang banget. Nyam. Coklatnya juga pas. Aku hebat kan? Bosen banget nih. Tuh kan, rumusnya gampang banget. Wah iya, hampir aja kelupaan. Lihat punyaku nih. Mau gak? Enak loh. Mau, bagi dong. Biar gak ngantuk pas pelajaran kan? Kayak ada suara deh. Mopel saya lebih penting dari permen karet. Coba siniin. Bikin ribut aja. Gimana sih cara ngumpetin snack ke kelas? Au, sakit. Bentar deh. Wah, idenya mantul juga tuh. Perban di sini dong. Untung aku jago merban. Puter-puter di tangan kayak gini. Pasang sampai kenceng. Wah, cakep. Masuk kelas yuk. Saatnya ngemil. Hmm, perbannya ternyata manis. Nih cobain. Eh, nikmat. Berisik-berisik apa tuh? Kalian ngumpetin snack lagi ya? Kami mana mungkin, bu. Beneran berhasil. Masak emang seru ya? Bener, kita kan mirip, chef. Kita perlu perasan lemon kan? Lihat nih skill aku. Salat ini pasti bakal super sehat. Dia ngapain sih? Ah, mataku perih banget. Sakit semua. Kena aku juga. Ah, jangan bengong aja. Hah? Udah, stop. Kenapa? Taruh lemonnya deh. Gini caranya. Siapin dulu tusuk gigi. Taruh lemonnya di permukaan rata dan gerakin kayak gini. Kalau udah, masukin tusuk giginya. Tarik lagi dan peras lemonnya. Wow, udah jadi kan? Iya. Enak banget. Akhirnya bisa maksi lagi. Iya, aku lapar banget. Yogurtnya mantep juga nih. Maksiku masih ada di tas. Wah, ada jeruk nih. Kayaknya seger banget. Kupas ah. Aduh. Kok gak bisa sih? Ih, makin sulit aja. Ayo dong, bikin kesel aja. Gigit aja lah. Ih, pahit. Aku perlu obat kumur. Ups. Ow. Kena telat. Pasti bakal dihukum tuh. Oh, bentar. Ambil aja jerukku. Nggak, aku lagi jaga jarak sama buah. Oh, gitu. Oke deh. Wah, bisa diakalin nih. Ambil gagang sendok buat ngebuka kulit jeruk. Pisahin dari buahnya. Terusin aja sampai semuanya lepas. Keren kan? Nih, ambil. Mantep juga. Wow. Pengen ku habisin semua. Seger banget. Makasih. Siap, aku sayang mama. Ahem. Stop. Kamu gak bawa snek kan? Ah, sudah kuduga. Dilarang bawa snek. Dih, bodo amat. Ngapain juga ngomong sama kamu? Wow. Aw, sakit. Aduh, snek aku. Biar ku bantu. Hai. Halo. Kumismu keren. Makasih. Kumis alami lho. Dilarang bawa snek. Ah, nyebelin. Ku ambil sendiri aja. Heh. Ada ide cerdas nih. Lepas gerigi sisirnya kayak gini. Dan taruh permennya di sini. Kalau udah, pasang lagi geriginya. Bisa buat nyimpen permen. Pengen sisiran deh. Kamu lagi? Stop. Semoga kamu gak ngumpetin snek lagi. Gak akan mungkin lah. Yaudah, masuk aja. Makasih. Capeknya. Halo, mama masak apa? Cuma mau makan permen aja ribet banget sih. Kan bisa diumpetin di sisir. Permennya ada di sini. Enak. Aduh, aku capek. Yah, kita perlu nyobain yang ini sih. Oh, udah ada bahannya. Wow, semangkanya kelihatan seger. Malah, malah molor. Woy, bangun. Ini kan bukan waktunya tidur. Lah, masa aku ngerjain sendirian? Aku punya ide. Heh. Eh, copot. Apaan sih? Kok kamu bisa hamil? Hih, pengen banget datang ke baby shower. Dih, woles dong. Ini kan cuma prank. Aku gak hamil. Liat nih, cuma buah gede. Semangka. Wow, bisa segede bayi ya. Aku jadi bisa ngide nih. Coba siniin deh. Ih, kamu ngapain sih? Kita cuma punya itu. Tenang aja, biar kurusin. Pakai dulu pitanya. Hah, biar kupotongin dulu. Jiat. Hah, ya ampun. Jangan cepet-cepet dong. Hati-hati. Potong. Iris. Hah. Stop, stop. Cukup. Ya ampun, kamu belum nonton videonya kan? Oke, itu semangkanya. Oh gitu, kulitnya dikupas pake pisau. Oh, kulitnya disisain di tengah tuh. Lalu dipotong dikit di bagian situ. Hah, hasilnya kayak apa ya? Masih lanjut ngiris. Oh, jadi gitu. Pasti bakal kelihatan cantik. Beneran. Liat aja piringnya. Keren. Wow, ternyata udah kamu bikin. Cantik. Iya dong, makanya tadi aku minta kamu stop motong-motong. Hmm, mari kita coba. Wow, ini baru semangka enak. Manis dan segar. Semangkanya mau diapain ya? Wow, keiris jadi kotak. Kalau udah, tinggal taruh di mangkok. Jadi pengen nyoba deh. Oke, aku cari alatnya ya. Eh, awas aja kalau semangkanya kamu makan. Kuawasin terus nih. Hmm, dia gak liat kan? Cuma pengen liat dari deket aku tuh. Bentuknya mantap banget sih. Ambil bijinya deh. Eh, apa semangka? Kamu mau kumakan? Oke, bakal kuturutin. Jangan dengerin bisikan dajjal. Itu, semangkanya taruh aja. Gak usah berisik deh. Seger. Semangkanya lezat banget. Eh, kelepasan. Gak, kamu yang jahat. Alatnya udah di tangan. Hah? Ya ampun, Sarah. Bukan aku kok. Ups. Tega banget. Udah capek-capek juga. Jangan marah. Gini aja deh. Nih, aku punya semangka kecil. Jangan lupa alat pembesarnya. Siap tembak. Sarah, kamu jenius. Oke, awas. Siap. Tadah. Aku keren, kan? Akhirnya bisa nyoba alatnya. Wah, beneran bisa. Nih, mau icip? Yaudah, kalau gak mau. Segernya. Ayamnya udah mateng aja. Wih, bikin lidah bergoyang. Ah. Tomatnya belum dicampur ke salad. Dah lah. Mending beresin aja. Langsung potong-potong. Thomas udah pulang. Yes. Gak nyangka deh ada ini. Buru-buru amat sih. Gak ada snack sebelum tomatnya kepotong. Mama mau ke depan. Ah, ngerepotin aja. Bejibun gitu coba. Bisa kelar kapan nih? Motong doang mah gampang. Tinggal iris tengahnya, kan? Lanjut terus. Seriusan? Kok baru segitu? Berapa lama lagi? Gak bakal ada habisnya. Hmm, kayaknya bisa dipake nih. Bentuknya rata. Coba dulu ah. Tujuh tomat langsung beres. Cuma sekali potong. Tahan kuat-kuat biar tomatnya kepotong semua. Tuh kan, kepotong rapi. Gak perlu nunggu lama. Berkat tutup tupperware. Siap masukin ke mangkok. Wah, ternyata bisa segampang ini. Seru juga sih. Udah, Ma. Ma, udah beres. Kenapa, nak? Haha, kocak abis. Cuma dikerjain. Minggu ini sibuk banget. Kita wajib makan pizza malam ini. Untung kita pilih ukuran besar. Lihat semua keju meleleh ini. Aku gak sabar lagi. Ayo makan. Pizzanya belum kepotong sempurna ya. Dah, aku udah ngiler. Nyebelin banget. Aku punya ide. Padahal udah di depan mata. Yuk, kita beresin. Hei, pisauku gak tajam. Kok tumpul ya? Tarik aja langsung. Pizzaku! Ya ampun. Dari toping keju jadi toping makanan kucing. Iuh, jijik banget. Kecuali kamu doyan sedikit kriuk-kriuk. Enggak deh, gak bakal aku makan. Tunggu bentar. Apa ide kita sama? Ambil tunak kalengan dan buka tutupnya dengan bor listrik. Buat lubang tepat di tengahnya. Lalu ambil pengaris besi. Pasin dengan lubangnya dan gunakan baut logam untuk mengencangkannya. Putar secara manual pakai tangan. Sampai rapat dan kencang. Ambil ringnya dan kencangkan ke bautnya. Mantap! Penasaran gimana selanjutnya? Pemotong pizza buatan sendiri siap beraksi. Nah, ini baru potongan sempurna. Gak kalah rapi sama pemotong aslinya. Ayo, keburu dingin nih. Aromanya enak banget. Gak sia-sia usahaku. Setuju banget. Misi duo pemotong sukses besar. Apalah artinya nonton film tanpa popcorn? Oh, ini popcorn favoritku. Aku baru ingat harus dimasak dulu. Perasaan ada yang bisa langsung dimakan deh. Itu dia. Eh, yang ini juga masih mentah. Gimana dong nih? Ada sekotak lagi. Tinggi banget sih. Tidak! Hujan permen warna-warni. Ya ampun, berceceran kemana-mana. Mau makan popcorn aja sampai begini? Duh, jatuh ke wajan juga. Badai skitolnya udah kelar. Gak nyangka bisa begini. Gah! Beneran berceceran. Kok bisa sampai ke sana sih? Kayaknya batal nih nonton filmnya. Bersihin dapur pas malam minggu. Nyebelin banget. Untung masih bisa dicemil. Eh, aku punya ide bagus. Popcorn ini kayaknya butuh sedikit warna. Masukkan ke wajan seperti biasa. Tapi permen skittlesnya gak perlu dikeluarin. Mulai meletup. Dan baunya juga enak. Popcorn warna-warni siap. Cobain yang merah dulu, ah. Apa rasanya kayak skittle? Harus dicobain biar tahu. Film favorit, aku datang. Misi berburu snack siap dilanjut. Wow! Wendy, lihat nih. Marshmallow jumbo ya. Mantep banget. Gak sabar mau icip. Eh, enak aja. Bagi-bagi dong. Kamu maruk banget sih. Yaudah, aku comot gini aja. Kamu bisa apa? Kucomot juga lah. Hah? Apaan tuh? Duh, waktu kita mepet banget. Emang bisa muat semua? Kayaknya sih masih muat. Sisain marshmellownya dong. Frostingnya banyakan kamu tuh. Jangan egois. Perang kue! Oh, anak-anak. Kalian udah makan kuenya. Jangan makan yang ini. Makannya jangan urakan. Cuma perlu pake cangkir kok biar ukurannya sama. Nih, ada kue. Ukurannya juga sama kok. Mama emang terdebes. Hmm. Apa sih yang enggak? Yang penting ada super hero-nya sih. Wah, sama dong. Makan dulu yuk. Pastanya bikin ngiler aja. Yang mana dulu nih? Emang bisa pake garpu? Comot aja lah. Kulitnya keras juga. Waduh! Hah? Kok pesen delivery juga? Oh, maaf. Kayaknya emang gak ngeh deh. Leganya. Oke lah. Coba lagi. Ampun. Gak copot-copot sih. Bikin es mosi. Sedekahnya, Neng. Wah, makasih. Loh? Kodang buka nih. Kok bisa nyampe sini? Buang sampah kok sembarangan. Gak maulah kalau bukan duit. Masih bekas. Mwah. Aneh-aneh aja. Kulit sialan. Taruh sini. Hahaha. Dia pasti gagal paham sama ngakakku. Awas aja ya. Kalau udah kumakan, kamu bisa apa? Susah ngupasnya ya? Pake garpu aja buat ngupas kulitnya. Terus, ambil pake tangan. Gampang kan? Wih, bikin ngiler. Nih, udangmu. Hahaha. Kamu emang jagonya udang. Ah, lezat. Makasih. Bisa nyantuh lagi nih. Ngebacanya harus sambil ngemil. Berat juga topiknya. Jadi ngantuk nih. Woi, bangun. Uh, donat. Minta dikit ya. Lembut banget. Satu gigitan lagi ah. Dikit aja. Waduh, kok habis? Hmm, kayaknya perlu mikir keras nih. Aku masih bisa ngerasain di piring kok. Ah, harus gimana nih? Pake ini aja. Bisa dong. Tambahin air. Dan masukin mangkoknya ke microwave. Yes, harus cepet-cepet nih. Yah, kelamaan. Perlu ngelur waktu nih. Semoga pas. Katanya sih aku perlu sering mandi. Yuh, oke balik lagi. Tinggal tambahin cat pink ke donatnya. Jangan lupa taburannya. Mirip banget kan? Kabur ah. Ada apa sih? Donatku. Wow, festanya pecah. Hai semua. Hei, kalian bisa denger. Dengerin dong. Nih, ada keju. Dan aku punya fountain. Apa? Pasti bakal seru deh. Tinggal nyalain. Ah, gawat. Wah, parah banget. Ah, keju terbang. Semua kacau balau. Kabur. Kijunya berceceran. Ah, udah berhenti. Maaf ya. Aku kan cuma ikut-ikutan TikTok. Tuh, kirain bisa bikin seru. Eh, apaan nih? Kayaknya sih, no aja. Wah, bisa gerak. Kok gak mau diem? Ah, yaudahlah. Ayo dong, belok kanan. Kau bakal kalah, Liz. Tidak. Hooray. Finish. Permenku juga finish. Masih ada satu lagi. Selamat bertanding. Ayo mulai. Siapa takut? Oke, siapa yang mau menyerang lebih dulu? Suasananya tegang banget di sini. Aduh, lepasin. Aku tadi ngeliat duluan. Siniin. Langkahi dulu, mayatku. Boleh aja kalau mau. Astaga ya ampun. Aku menang. Ini gak adil. Menurutku sih adil. Sekarang, aku nyemil apa dong? Ini malam minggu paling ngeselin. Coba kalau aku punya solusi. Kalau dipikir-pikir, mungkin aja. Tinggal ngeluarin sedikit kemampuan masaku. Ayo mulai. Isi mangkok dengan soda lemon jeruk nipis. Lalu tambahkan beberapa tetes pewarna makanan. Aduk hingga merata. Yup, aduk-aduk terus. Sip. Tinggal masukin gelatin. Setelah semuanya masuk, aduk lagi agar larut. Setelah terlihat kayak gini, masukin deh ke kulkas. Ambil cetakan es batu dan tuang campurannya. Beres deh. Pasang tutupnya dan suntikan sisanya. Supaya hasilnya berbentuk kayak bola. Yup, sampai penuh. Setelah didiamkan di kulkas, bentuknya jadi kayak gini. Ini dia langkah selanjutnya. Tusuk dengan tusuk sate. Seperti jeli lollipop kecil. Aduh. Lizy pasti ngiri. Yakin permenmu enak? Aku udah bikin sendiri lho. Permenku yang ini udah abis. Jangan. Uh, lit banget sih. Kemarilah lollipop. Bikin ngiler, kan? Rasanya lebih enak lagi. Aku jago masak, ku. Ngeselin. Tukang pamer. Tukang pamer. Wow. Dapurnya bagus. Ini deh. Boleh juga. Coba aja. Keren. Aku juga pengen nyoba. Bersedia. Bersedia. Siap. Parah. Ada bantal polos tuh. Nah, gini dong. Warnain apa lagi ya? Yang ini pasti cakep. Wih. Alat beberesnya berubah jadi bagus. Popitnya juga. Aku mau bikin topi pelangi. Keren. Wow. Selanjutnya giliranku. Rambutku emang pengen kuginiin. Pancake-nya bisa diwarnain gak? Hah? Rusak ya? Eh, biar aku aja. Wih. Masih coklat. Duh, baterainya udah mau abis. Bentar. Aku punya ide. Kita bisa pake pensil warnaku. Buat ngewarnain pancake-nya. Emm, ogah ah. Pewarnanya harus yang bisa dimakan. Tambahin aja secukupnya ke adonan. Merahnya kelihatan cantik, kan? Selanjutnya tuang ke wajan. Jadi kelihatan warna-warni. Tada! Gak perlu sihir lagi deh. Kamu denger gak? Ada apaan ya? Sarapan pancake gratis nih. Tampilannya cantik banget. Perlu sering bangun siang nih. Oke, liat yang ini yuk. Sip, kalau ini sih masih gampang. Wow, jadi popcorn. Pasti enak tuh. Cobain yuk. Lah, kok langsung turun? Aku balik. Udah kubawain alatnya nih. Eh, emang bisa ngebantu? Oh, ups. Bentar ya. Oke, kalau yang ini udah bener. Jagungnya nih, makasih. Bentar dulu deh. Kamu liat tangannya. Dahlah, fokus kesini aja. Tapi tangannya... Oke deh. Segitu cukup. Enggaklah, tambahin yang banyak lagi. Yes! Tuang semua. Oh, kita perlu mangkuk. Uh, mantep. Sarah, kamu gak liat tadi. Gak usah dipikirin, Tina. Saatnya masak popcorn. Uh, udah mulai meletup. Yeay, cobain ah. Mantul. Asli enak banget. Sarah, segini kebanyakan deh. Mending matiin aja. Loh, kok gak bisa? Stop, segini kebanyakan. Harus gimana nih? Uh, udah kucabut. Yuh, syukurlah. Kayaknya kita perlu nonton TikTok lagi. Wow, apelnya kekupas. Keren juga ya. Oke, liat nih. Kupasinin dulu. Asik, alatnya udah sampe. Keluarin apelnya dari saku. Keren deh, kamu suka ngantongin buah. Taruh apelnya dan atur posisinya. Eh, bisa tolong nyalain? Bisa banget. Wah, bisa muter. Kulitnya langsung lepas jadi panjang. Duh, jadi lapar deh. Kucomot kulitnya aja deh. Mirip kayak spageti apel. Gak yakin deh aku bakal makan itu. Mending cobain apel ini. Nyam, manis dan seger. Dina, aku punya ide mantul. Kentang. Kita kupas yuk. Oke, udah aman. Kita mulai. Berhasil. Bisa ngupas kentang juga. Keren banget. Seneng deh nontonnya. Wow, alatnya mantul abis. Perlu kucoba nih. Ih, kentang mentah kok dimakan? Kenapa? Enak kok. Oh, ada ide lain nih. Saatnya ngupas tomat. Eh, beneran mau kamu coba tuh. Jangan Sarah, please jangan. Oh, kita coba. Lihat nih. Ah, tomatnya nyiprat ke muka. Makanan emang the best ya. Manis, asem, pedas, gurih. Ada banyak rasa. Cara makannya juga beda-beda. Bisa diumpetin atau dijadikan tips dan trik. Piknik kali ini pasti epik. Udah siap berpetualang. Gak sabar banget nih pengen makan marshmallow. Pasti bakal seru abis. Yah, terserah kamu aja. Cuacanya juga cerah tuh. Iya, bener juga. Hah, kok tiba-tiba gelap? Udah mendung aja tuh. Duh, gak bisa piknik dong. Yah, dia malah mewek. Hei, kita kan masih punya marshmallow. Seenggaknya kita masih bisa nikmatin piknik kok. Pertama, tusuk dulu marshmallow-nya. Terus masukin ke panggangan. Nyalain panggangannya. Puter-puter juga biar gak gosong. Kelihatannya udah mateng. Lihat ini deh. Wah, kok bisa sih? Marshmallow panggang. Favorit aku. Pengen aku icip. Hmm, enaknya. Iya, bener banget. Uh, sandwich-nya bikin mupeng. Yes, udah lama banget pengen yang ini. Hmm, pengen ngemil deh. Uh, sandwich-nya menggoda iman. Aku kan juga pengen. Eh, sandwich-mu kelihatannya enak. Aku boleh nyuil gak? Jangan dong. Ini kan punya aku. Ah, maruk banget sih. Mungkin ada yang bisa dimakan? Iuh, gak banget. Gak bisa dimakan lah. Wah, pake ini aja. Cuma cangkang kosong sih. Tapi, pasti bisa aku manfaatin. Masukin ke jari. Sip, langsung aja. Lihat deh. Telurnya netos. Hah, kamu ngomong apaan sih? Astaga, astaga. Astaga, astaga. Genceng juga larinya. Sandwich-nya jadi punya aku. Bosen banget nih. Tuh kan, rumusnya gampang banget. Wah, iya. Hampir aja kelupaan. Lihat punyaku nih. Mau gak? Mau gak? Enak loh. Mau, bagi dong. Biar gak ngantuk pas pelajaran kan. Kayak ada suara deh. Mapel saya lebih penting dari permen karet. Coba siniin. Bikin ribut aja. Gimana sih cara ngumpetin snack ke kelas? Au, sakit. Bentar deh. Wah, idenya mantul juga tuh. Perban di sini dong. Untung aku jago merban. Puter-puter di tangan kayak gini. Pasang sampai kenceng. Wah, cakep. Masuk kelas yuk. Saatnya ngemil. Hmm, perbannya ternyata manis. Nih, cobain. Ah, nikmat. Berisik-berisik apa tuh? Kalian ngumpetin snack lagi ya? Kami mana mungkin, bu. Beneran berhasil. Masa dia gak percaya aku coba? Kasihan. Tenang dulu ya. Uh, snack. Pasti jadi mood booster. Ambil ah, mumpung mama gak liat. Ehem, kata siapa? Gak boleh. Kebanyakan gula. Ma, please dong. Aku lapar. Gak bisa. Mama serius. Kelewatan deh. Kalau kamu lapar, kan bisa bikin makanan sehat. Oatmeal. Seriusan. Aduh, bisa telat nih. Cek make up dulu deh. Oke, dadah. Sampai nanti ya. Dah. Eh, mah, make up-nya. Bentar deh. Jadi bisa ngide nih. Paletnya perlu dikosongin dulu. Terus masukin permen jelly. Mantap. Isiin sampai penuh. Selanjutnya hair dryer. Buat nyairin permen jelinya. Udah cair. Sip. Oke juga nih. Oh, mama datang. Makan coklat, ah. Ya ampun. Udah mama bilangin juga. Laper berat, ma. Makan make up aja ya. Hmm, enak. Menurut mama gimana? Astaga. Ma. Dia tuh ngajak aku jalan. Jelas dong aku iyain. Ada yang enak-enak nih. Mau gak? Aku duluan deh. Oh, sausnya gak pelit. Gua asik. Hah? Harusnya kan ada udangnya. Beneran mie udang kan? Eh? Aku tau deh cara ngambilnya. Pake mata infra merah. Bingo. Nyangkut di bawah banget. Bentar lagi pasti dapet. Hmm, dah. Ih. Kamu ngapain sih? Gak perlu dikorek juga kali. Gini nih. Buka aja sisinya. Kotaknya bakal jadi kayak piring. Hoho. Mantul. Keliatan udangnya. Ketemu juga. Oh, dicariin dari tadi juga. Hmm. Makasih. Makasih. Sama-sama. Aku juga mau nyobain. Menurutnya bakal gimana nih? Wow, keren banget. Tina, lihat deh. Iya, disini juga ada. Aku cek ah. Wah, dapet mugnya nih. Wow, keren banget. Aku juga mau dong. Oh, bukan ini. Ya ampun. Bikin kaget aja. Gak ah. Oke, kali ini pasti dapet. Eh, kok jadi aneh ya? Eh, paling cuma halu. Oke, aku coba lagi deh. Yes, akhirnya. Berhasil juga. Ini mug aku. Dan ini cereku. Aku juga punya. Tuang gemak yuk. Wah, berubah warna. Hmm, bakal kayak apa ya kalau aku? Tambahin es batu. Kalau dingin, warnanya balik lagi. Mantul. Dan seru abis. Sarah, lihat deh. Apa? Ramen? Seriusan? Oke, minta dikit ya. Hmm, minyak terbukti enak. Mau lagi dong? Sodanya mau diapain sih? Wadaw, keren abis. Yaelah, kan tinggal dituang aja. Oh, oke. Jadi gitu. Sodanya malah berceceran tuh. Biar ku bersihin. Wow, keren banget, Tina. Iya dong, kita coba alat ini yuk. Oke, taruh bagian ini di atas botol. Biar kenceng dan rapi. Pakai kerannya buat ngeluarin soda. Sip, gak tumpah sedikit pun. Ah, tadaa. Ah, iya, ngerti kok. Eh, cobain ini yuk. Pakai kacang matanya. Aku perlu nyiramin ini ya. Oh, oke. Terserah aja. Wow, ternyata bisa. Seger banget. Mantul. Aku juga mau coba ah. Mukamu kocang abis. Oke, kirim. Habis balesin email, energi langsung drop. Ih, gede-gede. Harus ngupasin satu-satu nih. Eh, gak buka dong. Ah, kukuku. Baru juga manikur. Ih, ngeselin. Tapi kan aku pengen icip gurihnya. Ah, enggak ah. Hmm. Pakai gigi dong. Sama aja. Apaan nih? Sampai copot gini coba. Ah, gak bisa dibiarin lagi. Hmm. Sabar. Ini ujian. Pengupas kacang super. Ada masalah ya. Coba sini. Lagi-lagi deh pistachio. Kupas dulu. Lihat baik-baik ya. Pakai kulit kacang buat ngebuka celahnya. Nerti kan? Wah, gak perlu ngerusak kuku. Gampang juga. Gurih lagi. Makasih. Sampai jumpa. Hidupku jadi lebih mudah.